Hai selamat pagi semuanya hei seneng sekali karena hari ini misari membuat video untuk kalian membuat project art ya project art ini akan bisa diberikan waktu tenggang selama satu minggu jadi setelah misalnya membuat video ini nanti kalian akan bisa diberikan tugas untuk membuat berbagai macam bentuk dari playdoh yang kita bisa buat sendiri di rumah nanti kalian tugasnya hanya bentuk mengirimkan foto Nah tapi di sini misari membuat tutorial bagaimana cara membuat playdohnya nanti setelah selesai jadi playdoh kalian bentuk sendiri yang seperti kalian mau mau hewan mau tumbuhan sekreatif kalian setelah itu baru kirim foto ke misari melalui Google classroom setelah itu nanti misari akan memberikan tugasnya selama satu minggu ya oke waktunya selama satu minggu apa saja bahan-bahan yang dipersiapkan sangat mudah pertama misari menyiapkan tepung tepungnya cukup satu gelas ini misari sudah tumpahkan ke dalam mangkok ini jadi sebenarnya di di tepungnya cukup satu belas saja satu belasnya kira-kira seginilah tadi misari buat masukin tepungnya segini kemudian minyak setelah minyak garam dan juga air nah ini bahannya air jadi bahan-bahan ini bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah jadi kalian enggak perlu apa namanya Oh pergi ke tempat misalnya kayak emol untuk mencari playdoh nggak perlu karena bahan-bahannya ada di rumah event kalian enggak punya bahan-bahan ini kalian bisa beli di warung ya yang terdekat di rumah jadi enggak perlu pergi ke tempat keramaian dan misari sebenarnya kalau kalian mau pakai yang berwarna itu juga boleh pakai pewarna makanan tapi misari sedang tidak ada pewarna makanan jadi misari enggak mau keluar untuk beli pewarna makanan jadi misari yang ada di rumah aja oke kalau misalnya pakai pewarna makanan nanti jadi misari kasih tahu dimana kalian harus menetapkan kewarna makanannya tutorial pertama adalah eh sekalian siapkan tempat kosong kemudian masukkan tepungnya disini setelah masukkan tepungnya kalian siapkan sendok dan masukkan garamnya garamnya itu sebanyak tiga sendok makan ya sebanyak tiga sendok makan sendok makan nih yang sudah banyak-banyak full yang penting tepet ininya Kenya sel Hai cek kira seperti segini segini sebanyak tiga kali ya Oke, segini sebanyak tiga kali Bisa dilihat Segini, ya Satu Oke, setelah sudah digabung semuanya Kalian aduk-aduk Sampai rata Nah, ketika kalian membuat ini Mohon mama kalian Untuk mendampingi kalian membuat pedoh Jadi, ini kegiatan yang menyenangkan bersama orang tua Oke, setelah selesai diaduk Seperti ini Ini sudah rata Kemudian, ini dipisahin Kalian siapkan satu mangkok lagi Satu mangkok Kemudian satu mangkok ini Kalian, kalau punya pewarna Masukin pewarnanya Pewarnanya itu sekitar dua teres Oke, pewarnanya apa saja Apa saja bisa kalian gunakan Setelah itu Kita masukin air Masukin airnya Itu sebanyak segini Nah, sekiranya Sebanyak ini Ya Sudah Kemudian Kalian masukkan minyaknya Minyaknya itu satu sendok saja Terus sendok full Kemudian diaduk-aduk Sudah selesai Ini air dan minyak Serta Apa ya Pewarna Kalau kalian punya pewarna Ini sudah diaduk rata Kemudian kalian Campurkan ke Adonan tepungnya Ya Setelah dicampurkan ke adonan tepung Kalian aduk-aduk lagi Aduk-aduk sampai rata Ya Mungkin nanti kalau misari Warnanya jadi warna putih saja Kalau kalian bisa berbagai macam warna Oke Aduk sampai rata Ya Setelah kalian aduk-aduk Nah, mungkin Kalian harus menggunakan tangan Untuk meremas-remasnya ya Meremas-remasnya Sehingga jadi Nah, seperti ini Dan pastikan ini Sudah tercampur dengan Baik Ya Remas-remas Garam-garamnya Minyaknya Ya Sampai jadi Halus dan tercampur dengan Baik Ini buatnya sejumput Gini aja Kalian gak usah buat banyak-banyak Nanti jadi kebuang-buang Ya Buatnya secukupnya aja Kalian buat satu Bentuk saja Nanti kirimkan ke misari Ya Satu bentuk saja Jadi deh Ini peledahnya misari Peledahnya misari Berwarna putih Karena misari gak punya Pewarna makanan Nanti kalian bisa Pakai Pewarna Makanan Kalau ada di rumah Tapi kalau gak ada Gak usah dipakai Ya yang ada di rumah aja Warna putih juga Gak apa-apa Kalau misalnya gak Ada punya pewarna Kayak misari Pakai warna putih Jadi deh peledahnya Nanti kalian bisa Bentuk-bentuk Karena ini kan Bahannya dari bahan Makanan ya Jadi Aman untuk kalian Gunakan Gitu Kalian bisa bentuk-bentuk Misalnya mau bentuk Hewan seperti buaya Gura-gura Nah Terserah kalian Setreatif kalian Atau kalian bisa cari Bentuk-bentuk Di internet Sesuka kalian Terus kalian bentuk Sendiri Oke bagaimana Cara membentuknya Yang pasti Playdohnya sudah ada Jadi kalian gak perlu Beli keluar Untuk membeli Playdoh Cukup bahan-bahan Yang ada di rumah Oke Sampai jumpa Bisari tunggu ya Hasil karya kalian Bye-bye 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 Bye 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 Have A